halo 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 guys ketemu mana karo BMC Jogja ini ada laptop Acer Acer i3 Intel terlalu ya dilengkapi dengan GPU ini seri V5 471 ini hati-hati guys seri-seri V5W casing ini gampang rusak guys jadi neng bongkar itu harus extra hati-hati yoh ini peseneng untuk kawai lagi V5W ini kasusnya laptop mati diw 5 menit mati utawa kadang 10 menit mati nah nek kasus laptop iso bertahan sampai 5 menit opos 10 menit mati wih biasane hubungane karo sirkulasi guys jadi ojo buru-buru kontembak chipsete jangan ikut belum tentu nyerang ke chipset jadi coba anda teliti dulu sirkulasinya baik itu nanti ini RPM nya puteranya atau debu yang menempel di kipas ini menyebabkan RPM jadi jadi lambat guys jadi ini yang menyebabkan panas jadi tidak apa dilepas ke udara tidak sempurna nah ini setelah dipongkar jari-jari ku jari-jari ku guys ternyata debun ze koyoang ini iki nah ini ini yang menyebabkan laptopnya akan bernafasi klub-nya berlatih guys sehingga melepek jadi panasnya akan menjadi jari nah ini ah penyebab utama kenapa laptopnya limang menit mati jadi belum tentu nyerang chipsetnya nah, solusinya biasanya diresi isi ini kan resi isi itu debu ini jadi ini debu ini kok resi awak ganti pasta ini ganti thermal pad kadang-kadang panas ini menyebabkan kering thermal pad ini pasta pad ini kering kan ganti ganti yang anyara awak pengganti ini nah terus biasanya laptop dilengkapi dengan gpu ini kan enak cpu cpu ini nyeru ini ada norbread prosesor kemudian gfe jadi sitok ya sb nya debu gpu nya debu itu seri lawas ketika kita menghadapi kasus yang seri lama biasanya nyerangin ini makanya yang kena disini tentunya anda membutuhkan BGA rework ya untuk mengatasi ini nah solusi ini awak awak ini harus 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 ini terus kok semprot itu ngangguk semprotan kayak HD atau WD nah supaya kipasnya RPM nya bisa kenceng itu bagian dari biasanya maintenance itu kategorinya maintenance tapi kalau kasus melebuni mati-mati ya ini kok tarifnya tarif mati-mati bukan bukan clean debu soalnya mereka gak tahu user itu makanya ya memang ini kita tawari kok debu cirinya apa angin kok gak terasa ketika berputar kok panasnya gak terasa di sini berarti memang salurannya tertutup guys ini menjadi penyebab nomor satu laptop ya guys jadi penyebab laptop mati ini adalah karena debu debunya orang tahu maintenance debu maksimal maintenance ini ini itu telung tahun ini orang tahu sudah di clean debu ada AC barangnya ada AC yang ada yang ada yang ada elektronika yang mengandung panas sirkulasi sudah di sudah di cek nah ini itu apa penyebab nomor loroknya biasanya dari pengguna dewa pengguna ini biasanya salah le le apa fungsi dari anda beli laptop itu untuk apa kalau untuk game ya anda harus minimal ada gpu nya atau disitu tertera nv dia ati radion atau gpu yang VGA nya dedikit atau terpisah atau berdiri sendiri bukan yang dicampur-campur maringono pengguna dari user itu kadang-kadang memakai laptop itu di atas kasur lah itu yang awak perhatikan ini 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 ada kisi-kisi udara supaya masuk dari bawah lo yang ini nempel apa namanya kasur di atas kasur berarti udara tidak masuk menyebabkan apa udara tidak bisa mendinginkan dalemannya itu logikanya gitu jadi jangan menggunakan laptop di atas kasur guys kuih pengguna yang ceroboh tidak mau maintenance penggunaan yang salah si nomor teru kasus-kasus laptop kuih mati mergok listrik orang pener jadi anda gunakan adaptor yang tidak original jadi anda belinya cuma yang Rp60.000 Rp80.000 itu gampang merusak guys gunakan ampere yang tinggi supaya ini kebutuhan ampere nya konsumsi ampere nya tercukupi sehingga tidak malah merusak adaptor nya itu sendiri guys kuih jadi listrik yang tidak stabil juga bisa disebabkan dari sumbernya yuk wih PLN nek awakmu wih manggone ninggon kos-kosan di kos-kosan yang banyak penghuni dan listrik itu ngedrop ya sebaiknya anda pakai stabilizer guys itu corok ngatasi mana ya nah yang terakhir memang gagal produk jadi laptop mati karena kualitasnya laptop itu sendiri memang jelek ada harga ada rupa guys makanya jika awakmu ingin awet ya regalnya yang merodok merodok apik lah guys ada harga ada rupa ada ya guys informasi ini jadi ini masalah utamanya penyebab awalnya dari debu yang banyak menyebabkan laptop mati-mati nah biasanya aku bisa mengatasi pokoknya banyak laptop 5 menit sampai 10 menit masih bisa bertahan cek sirkulasi ini kuitip hari ini ya guys ya oke demikian ee informasi mudah-mudahan bisa bisa menjadi pembelajaran ya guys untuk siapa saja salam S5 on BMI Yogyakarta rewo rewo selamat menikmati terima kasih terima kasih